Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang unsur-unsur aljabar Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 4 buah contoh Kita akan mencari unsur-unsur aljabar Apa saja yang termasuk unsur-unsur aljabar? Yang pertama ada suku Yang kedua ada variable Yang ketiga adalah koefisien Dan yang terakhir adalah konstanta Kita mulai mengerjakan yang A Disini yang A 3X kuadrat ditambah 5Y Dikurangi 7XY ditambah 6 Suku-sukunya adalah Kita mengerjakan yang A dulu ya Suku-sukunya adalah Suku-sukunya adalah Bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda Ditambah atau dikurangi Jadi Dari yang A ini Sukunya adalah Yang pertama adalah ini 3 3X kuadrat Lalu 5Y Selanjutnya ini adalah Negatif 7XY Dan 6 Mengerti? Saya ulangi lagi Suku aljabar dari bentuk 3X kuadrat Ditambah 5Y Dikurangi 7XY Ditambah 6 Sukunya adalah 3X kuadrat Terus 5Y Terus Negatif 7XY Dan 6 Yang kedua adalah Variable Variable dari bentuk Aljabar yang ini Itu Apa saja Variable-nya Variable itu adalah Huruf ya Biar lebih mudah Huruf dari aljabar Di sini ada X kuadrat Ini Ini adalah Variable-nya Selanjutnya adalah Y Dan Selanjutnya adalah XY Mengerti? Jadi Variable itu adalah Huruf-huruf Pada bentuk Aljabar Selanjutnya adalah Koefisien Koefisien Adalah Angka Yang Di depan Huruf ya Mengerti? Jadi seperti ini Contohnya 3X kuadrat Kalau X kuadrat ini Adalah Variable-nya Maka 3 ini Adalah Koefisiennya Jadi Koefisiennya Adalah 3 Selanjutnya 5Y Y ini adalah Variable Dan 5 Adalah Koefisiennya Selanjutnya Selanjutnya Adalah Adalah Yang Yang Juga sama Yang dicari Pertama adalah Suku Kedua Kedua adalah Variable Yang ketiga Adalah Koefisien Dan yang terakhir Adalah Konstanta Dalam bentuk Ini Suku-sukunya Adalah Dengat ya Suku adalah Bentuk aljabar Yang dipisahkan oleh Tanda Dikurangi Atau Tanda Dijumlah Jadi Sukunya adalah 8 A pangkat 3 Ini Selanjutnya Adalah Ini ya Negatif 9 A Kuadrat Selanjutnya Adalah 6 A Dan Negatif 5 Mengerti Selanjutnya Adalah Variable Variable Adalah Huruf-huruf Yang ada Pada Bentuk Aljabar Yang pertama Adalah Huruf Ini A Pangkat 3 Selanjutnya A Kuadrat Dan Yang terakhir Adalah A Kenapa Tidak ditulis A saja Karena Variable Ini Tidak sejenis Berbeda Pangkat Di sini Pangkat 3 Pangkat 2 Dan Pangkat 1 Jadi Kita tulis Semuanya Jadi A Pangkat 3 A Pangkat 2 Dan A Pangkat 1 Selanjutnya Adalah Koeficien Koeficien Adalah Angka Yang Di depannya Variable Dari sini 8 A Pangkat 3 Kalau A Pangkat 3 Tadi Adalah Variable Jadi Koefisien Adalah 8 Selanjutnya Negatif 9 A Kuadrat A Kuadrat Adalah Variable Jadi Koefisien Adalah Negatif 9 Selanjutnya Adalah 6 A A Adalah Variable 6 Adalah Koefisien Dan Yang Terakhir Adalah Konstanta Konstanta Adalah Angka Yang Berdiri Sendiri Tidak Memiliki Variable Disini Adalah Negatif 5 Mengerti Kita Lanjut Yang C Disini Ada 5P Ki Ditambah 7P Dikurangi 9 Ki Ditambah 8 Kita Cari Unsur Unsur Aljabar Sama Kita Mencari Suku Variable Koefisien Dan Konstanta Suku-sukunya Adalah Yang Dipisahkan Oleh Tanda Ditambah Dan Dikurangi Jadi Yang Pertama Adalah 5P Ki Selanjutnya Adalah 7P Selanjutnya Disini Ada Negatif 9 Ki Negatif 9 Ki Dan 8 Terus Variable Adalah Variable Adalah Huruf-hurufnya Adalah P Ki Ini ya P Ki Selanjutnya P Dan Ki Terus Kita cari Koefisiennya Koefisien adalah Angka yang di depan Variable Dari 5P Ki Kalau P Ki Ini adalah Variable Maka 5 adalah Koefisiennya Selanjutnya 7P P adalah Variable 7-nya Adalah Koefisiennya Selanjutnya Adalah Negatif 9 Ki 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 Adalah Variable Maka Koefisiennya Adalah Negatif 9 Mengerti Dan Yang terakhir Adalah Konstanta Konstanta Adalah Angka Yang Berdiri Sendiri Disini Adalah 8 Mengerti Kita Lanjut Ke Contoh Yang terakhir Yaitu Yang D Disini Ada 2M Dikurangi 10N Dikurangi 13MN Ditambah 14 Kita cari bentuk Aljabarnya Atau unsur-unsur Aljabarnya Mulai dari Suku Variable Koefisien Dan Konstanta Sukunya Adalah 2M Selanjutnya Negatif 10N Selanjutnya 13 MN Dan Yang terakhir Adalah 14 Jadi Suku Itu Dibisahkan Oleh Tanda Dikurangi Dan juga Dijumlah Variable Adalah Huruf-hurufnya Disini Ada M Selanjutnya N Dan MN Selanjutnya Kita cari Koefisiennya Koefisien Adalah Angka Yang di depan Variable Yang pertama Adalah 2M M ini Adalah Variable 2 Adalah Koefisiennya Selanjutnya Disini Disini Ada Negatif 10N N Adalah Variable Jadi Koefisiennya Adalah Negatif 10 Selanjutnya Adalah Negatif 13MN MN Adalah Variable Koefisiennya Adalah Negatif 13 Mengerti Dan Yang terakhir Adalah Konstanta Konstanta Adalah Angka Yang berdiri Sendiri Disini Adalah 14 Mengerti Baik ya Sampai disini Penjelasan Tentang unsur-unsur Aljabar Jika Mengalami Kesulitan Atau ada Hal yang Belum Dipahami Dapat Bertanya Pada Kolom Komentar Terima Kasih Dapat